Pengalihan, kemudian lelah, segitu ya. Jadi pada saat mudah-mudahan di dunia ini dinyatakan datal atau kenapa batal gitu ya. Itu banyak faktor. Faktor kalau yang paling enggak ya, dari apa, sejauh yang saya tahu ya. Jadi bagaimana silahkan menambahkan juga apa, itu adalah juga arah planning, perencanaan. Jadi kalau seolah-olah bahwa melakukan pelepasan aset, melakukan penghabisan aset itu seperti seolah-olah satu proses bisnis normal. Meskipun tidak dalam satu kerja itu memang juga tidak mudah, bukan mudah, tapi dari planning gitu ya. Nah, silahlah kok ternyata itu menjadi berlarut gitu. Nah, itulah juga sebenarnya yang dalam workshop-workshop kalau tidak salah ya, yang tidak terus dilakukan kalau tidak salah oleh pelaku-pelaku kerja ya, pelaku-pelaku operator, operator, migas itu melakukan perangkaian. Kita kititas, konsultasi, wuk, apa itu, kititas departemen, termasuk dengan DGKN, termasuk dengan pajak ya. Ini kan kititas departemen tadi, urutannya kan nanti ke Kementerian Keuangan, kemudian dengan SDM, dengan KKM, dan seterusnya itu masuk. Itu juga memang akhirnya harus dilaksanakan. Karena kan jangan sampai kemudian di komisioning yang di sisi teknis seperti yang saya jelaskan dan Pak Anak tadi.